Selama 2 tahun itu menunggu pernah berputus asa ke, ah gue kayaknya gak ngeband deh Gue sebenernya masa putus asa gue sebelum Kassandra malah Wah sebelum Kassandra, jadi gue pernah bikin band juga sama Innos dulu Terus gue tertipu Hari ini gue ada promo dengan band Kassandra Yang dari dulu gue selalu penasaran sama band ini nih Ada Innos, ada Coki, ada Ana Laki-pouner, promo biar aku saja Dari dulu pertama denger lagu ini, lagunya Kassandra yang gue tau itu cipta terbaik Tuh ini geisha apa, itu pertanyaan standar ya, sampai sekarang gue mesti ditanyain gitu ya Geishanya apa, apa Kassandra Itu lagunya ciptaan Coki ya Cok? Ciptaan gue yang bikin Itu lagu kami, judulnya biar aku saja, memang kata banyak orang mirip-mirip sama Bukan bukan, yang gue awal dulu yang cipta terbaik itu Oh cipta terbaik, cipta Cipta terbaik itu lagu gue, ya lagu gue Itu gue yang bikin tahun 2011 rilisnya, gue lah cukup lama sih Itu lagu yang paling ngehits dari Kassandra atau ada lagi? Setau gue sih itu ya Itu yang paling ngehits, yang paling banyak di cover di Youtube, yang paling banyak di download rbt-nya, yang paling banyak di request di karaoke setau gue Jadi memang lagu cipta terbaik itu sampai sekarang Iya Kalau itu lagu the best, berapa yang lo dapet royaltinya dari lagu itu? Ini, 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 ada, ada ticker-tickernya Dolar-dolar Dolar-dolar ya, lagi dua Ada dolar-dolar juga Ya, kira-kira Rumah di Pendok Indes sama di Kelapa Gading lah ya Ya, saya cukup beli baju dengan tulisan ini saja nih Dari cintaku yang terbaik Ya, dan suaranya ini suara Kak Ana nih, yang paling khas nih Halo Kak Ana, pertama tau lagu itu dari Coki, yang cinta terbaik itu gimana ceritanya? Feeling nggak lagu itu bakal ngehits? Nggak, nggak, nggak feeling Jadi memang, memang bener kita jalaninnya, jalanin aja gitu Mengalir aja waktu itu Karena kita berdasarkan tinggal yang pertama gitu Jadi kita nggak pengen berharap ekspetasinya Wah, ini bakalan jadi lagu yang viral gitu Nggak juga Karena kita keluarnya 2011 Terus lagu ini naiknya di tahun 2013 Bayangin aja, dua tahun gitu Nunggu ya? Nunggunya Kalau Kakak Inas nggak? Sama dengan aku sih sebetulnya Dua tahun nunggu loh, buat ngehits Yes Itu dia Pertama kali denger lagu lo di TV atau di radio atau dimanapun Itu gimana tuh? Lo pertama denger lagu lo di mana tuh? Lo nunggu denger lagu lo pertama di mana? Lo pertama di mana? Dikoploin Lo dimana? Iya, bener-bener Kayak di truk-truk gitu biasanya Tapi versinya koplo Jadi memang lagu kita kayak terkenalnya Dipiralkannya karena lagu itu disangkanya adalah lagu dangdut Padahal ini adalah lagu pop Kalau lo dimana Nos denger lagu itu? Versi asli atau versi kayak anak? Sebetulnya sih dikasih temen Sebetulnya Dikasih tau temen informasinya Lagu lo udah ada di sini nih Di mana di mana di mana? Mas itu di Indomaret Boleh di Indomaret? Boleh dong ini Itu gue bebas Oh bebas Wah udah Di kate-kafe pantur Sebenernya sih di cafe sih Sudah ada request kayak gitu Kalau gue jujur Gue pertama denger tuh dari anak SMP Pas di Bandung Ini anak SMP tuh galau Lagu itu Muterin di handphonenya dengerin Lagu itu Lagu siapa ini gue bilangnya Mirip Geisha ya Ternyata Dan beberapa 10 tahun kemudian gue ketemu dengan bandnya Di ruangan ini gue ketemu dengan nyanyi-nyanyi Di ruangan ini gue ketemu dengan nyanyi-nyanyi Sekarang kerja bareng ya Sekarang Lu di mana kok dengerin pertama lagu lu? Gue dengerin lagu itu pertama di Mall Ambassador Di tempat pakaian-pakaian gue lagi Nawar ya? Lagi nawar Pasti kere ya Waktu itu nawar Punya duit gue gak cukup Eh ada lagu gue gitu Mudah-mudahan di suatu saat dari lagu ini Gue bisa Bisa Mencukupkan kebutuhan sendiri dari lagu Yang pernah gue cek Iya Dan akhirnya memang Jadinya juga Jadinya juga Jadi sampai sekarang gak nyanyisahin orang Bisa kerja baik-baik Bisa jadi motivasi juga untuk bikin lagu yang lain Oh Jadi kuncinya harus sabar 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 dan sabar dan sabar Dua tahun loh Selama dua tahun itu menunggu pernah berputus asa ke Ah gue kayaknya gak ngeband deh Hehehe Gue sebenernya masa putus asa gue sebelum Kassandra malah Wah Sebelum Kassandra Jadi gue pernah bikin band juga sama Inos Belum itu Terus gue tertipu Tertipu Karena caranya salah Dan memang nominal tertipunya itu agak besar banget Menyesahkan hati Hah menyesahkan hati Makin menarik nanti kita sambung Kita mau ponder dulu ya Saya Coki di bus Ayo saya Coki Iya kita bertiga aja Halo Halo Iya kita bertiga saja Halo 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 Iya Iya Berdua aja nih Kamu dua berada Kita udah bertiga Iya Saya Inos di gitar Iya Tadi sempet Keputus Tadi sempet kepotong cerita soal Awal-awal Kassandra ngeband tuh sempet ketipu dulu Lu ketipu sampe berapa juta Cok? Saya ketipu itu lebih dari satu miliar Serius 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 Hah? Serius Satu miliar lu? Notanya masih ada dirumah gue Buktinya jadi gue ngomong bukan OAK Notanya masih ada dirumah Jadi satu miliar ada yang menjanjikan lu buat rekaman Hmm rekaman untuk waktu itu memang pengen Ya pengen memperkenalkan lagu-lagu sendiri Sama Inos juga kok nih Sabci nya Sebenernya sih Kita sistemnya yang salah Cara kita salah gitu Itu satu miliar tahun berapa bro? Tahun 2008 Pancing 1M 2008 tuh duluan masih ada Itu 1M lebih dari 1M 1,7 You want to be millionaire aja tuh ngap-ngapan loh cuy Dan waktu itu memang stress sih Belum tentu gue kerja seumur hidup juga Gue bisa ngembalikan uang itu Apalagi uang bukan punya gue gitu Itu uang orang tua gitu Tanggung jawab gue sama orang tua Seperti apa gitu Gue juga malu lah Dan orangnya sekarang masih ada yang dipuluh? Orangnya masih ada Kalau secara emosional sih memang Siapa sih yang terima kalau tertipu Cuman memang pesan dari orang tua gue Dari Terutama dari ibu gue Udah lah ikhlah sih Kalo bukan milik kita Ya Udah bukan milik kita Tapi tetep 1Milyar cuy Enggaplah uang sekolah Enggaplah uang sekolah Enggaplah uang sekolah Uang pendidikan Uang pendidikan Ini S3 di Oxford Oh iya S3 di Oxford Jangan cabang lokasi Iya iya Kos-kosannya kamar-kamarnya di dalam Apa di luar tuh barang-barang ya Tapi setelah 1Milyar ketipu Tiba-tiba lo akhirnya masuk ke dapur rekaman Dan bergabung dengan Emotion ya Dulu ya awal-awal Emotion Itu tahun berapa sih? Bergabung Emotion tahun 2010 2010 2010 Akhir ke 10 Itu lagu Cinta Terbaik udah ada? Rilis pertama? Belum Belum ada Pernah masih gelap pertamanya apa? Tetap menjadi milikmu Tetap menjadi milikmu Lagunya Rilisnya tuh 2010 Kita kontrak di Emotion 2009 akhir Terus langsung rilis 2010 Caranya kali ini bener Engga Gak pakai cara yang Lalu 1Milyar ya Kali ini Gue itu rekaman Enggak mengeluarkan Uang sekuku pun Enggak ada 1 Rupiah pun Enggak ada Gue gak ngeluar jamnya Betul-betul kerja keras dari nol Betul-betul membangun dari yang tidak ada Menjadi berusaha Sampai menjadi ada Jadi Hasilnya juga Ya Polsi Tuhan Baru 1 bulan Rilis Lagunya itu dapet 100 chat Radio RBT pertama dari lagu Kassandra Kalian dapet berapa V-nya? Buka-bukaan dong Inos berapa dari lagu pertama lu? Lupa Lupa Yang inget aja kira-kira Gua inget Kenapa ya? Lupa juga sih gua sih Lupa sih beneran Lupa sih Cuma karena kan Coki kan Waktu itu yang selalu update kan Jadi Coki kayak tau Lu dapet berapa? Lu dapet berapa? Inget Lu dapet di email Jadi Waktu itu Kassandra itu kan Waktu baru kontrak kan dapet advance Jadi kita menerima RBT itu Harus dipotong advance dulu Advance-nya harus lunas dulu Ya kan gitu Nah Hasil pertama yang bisa dinikmati selain advance tadi Ini adalah Rp40.300 Rp40.000 loh Jangan disangka anak band tuh kalo udah ngehit Sampil di inbox atau di daset Duitnya banyak Belum tentu juga pertama Tapi Lanjut di 2012 ya Oh itu 2013 malah justru Baru mulai terima gaji RBT itu 2013 Gaji pertama kali lah Gaji pertama kali Gaji pertama kali Rilis lagu dalam 2010 Baru dapet RBT itu 2013 Nah Dan pertamanya adalah Rp40.000 Gaji mah ada Makanya ada Semua Lu laminating bro Lu iya Lu laminating gitu Lu diambil Capa diambil Rp40.000 dibagi tiga itu ganjil gitu Buat apa gitu Bukan per orang Rp40.000 tuh per band Rp40.000 tuh bagi tiga Jadi waktu itu gue mau ngambil, eh diketahuin ATM Bukan apa? Pajaran Rp40.000 gak ada Minta, tolong dong trafriin Rp10.000 buat apa? Buat ngambil duit yang bisa keluar ya Trafriin dulu Rp10.000 ya Kita dikembalikan Yoi Kita dikembalikan Nah, balik lagi ke single jagoan lu yang cerita terbaik itu Cok, lu itu dapet lagu itu dari mana sih, bro? Dapet Dapet dari mana? Inspirasinya dapet dari dulu gue dan... Itu, itu, itu hadir Duh, duh, duh Hahaha Itu dulu, hadir ulang tahun Cinta terbaik itu lagu untuk gue kasih buat cewek gue dulu Yang terbaik Hadir ulang tahun Iya Dan, lagu ini bagus banget Ditambah dengan suaranya vokalnya Kakak Ana nih, pas banget Y au Itu, itu coba jadi nyenyen dikit-dikit E um Dikit aja dikit-dikit Dikit ya Meski, ku bukan yang pertama Di hatimu, tapi cintaku terbaik Untuk memeski, ku bukan bintang di langit Tapi cintaku yang terbaik 40 ribu jadi miliar-miliaran karena lagu ini Alhamdulillah ya Tapi ini gue boleh dipesan ya Masuk aja om, gak apa-apa om Ini yang dipunya bukan Saya mau dipesan aja buat teman-teman Siapapun yang nonton Jadi Ini gue belajar dari pengalaman gue sendiri Belajar bersyukur dari hal yang kecil Satu miliar kan hal kecil Dari mulai tertipu Tertipu Masih bisa bersyukur apa enggak Gajian 40 ribu Masih bisa gak bersyukur Terus sampai akhirnya Sampai detik ini gue itu gajian dari cinta terbaik Buka-bukaan aja Gak pernah menurun Gak pernah menurun Angkanya itu sama teman-teman Jadi Maksud gue Hal positifnya adalah Belajar bersyukur dari hal yang kecil Pasti Yang di atas juga tahu Mempercayakan kita Hal yang lebih besar Besok nanti Kalau kita tahu bersyukur Gitu Dan sekarang mereka udah punya lagu baru Biar aku saja yang bergabung dengan 3D Optima Productions Barengan kita-kita disini Dan ini adalah band yang gue dengerin 12 tahun yang lalu Akhirnya kita udah kerja bareng gitu Yang gue dengernya di handphone anak SMP Tiba-tiba sekarang Bergabung dengan kita Dan kita kerja bareng itu luar biasa Karena lagunya bagus-bagus Tinggal nunggu rezekinya lagi aja ya Amin Amin Nah kalau biar aku saja itu Ditinggal nikah loh ya Ditinggal nikah Ditinggal nikah lagi Saya ditinggal nikah Pelajaran baru juga untuk Bukan ditinggal nikah Gak jadi menikah Gak jadi menikah Kami berdua belum menikah sih Gak ada yang menikah sekarang Berarti intinya Coki harus banyak belajar Banyak belajar Banyak belajar berarti disuruh naik kelas Ya kan Banyak ujian Kalau bisa ujian yang lulus Berarti kamu bakal naik kelas Iya, iya, iya Dia mesti banyak belajar dalam hal percintaan Lebih lagi ya Karena ada kesulitan sih Kalau misalkan menyanyikan lagu uciptanya Coki Kesulitannya apa Kan kalau misalkan dengerin lagu uciptanya Coki Karena Sandra itu ya Jengin ke anak tuh kok kayak mendalami banget Menjiwai banget Padahal bukan cerita lu Kan ceritanya dia kan Iya sih, sebenernya sih Kesulitannya tuh adalah Sebenernya untuk menyanyikan lagu yang galau itu susah Susah Nih ya, gue kasih tau sama kalian semua nih Sebenernya untuk menyanyikan lagu galau itu susah banget Kalau kalian tidak mendalami lagu itu Penyampaiannya gak sampai ke yang mendengarnya Lagunya jadi biasa aja sebenernya gitu Jadi sebenernya kalau dikasih lagu sama Coki itu biasanya gue harus berperan Berperan seperti gue yang ada di dalam cerita lagu itu Walaupun bukan gue sebenernya si tokoh utamanya Tapi bagaimana cara lu harus meresapi lagu itu bener-bener Nyanyinya bener-bener Pake hati Supaya penyampaiannya juga enak Yang mendengarkannya juga nyampe ke dalam hatinya Dan lagu dari Coki yang menurut gue sulit Itu lagu yang agak ngebit sih Karena gue memang Ya maksudnya yang jenrenya agak ngebit gitu Menurut gue Gak gak Kalau di dalam tutup lo gue justru gue kan luar biasa mendalaminya Gak Kan ada lagu dari Coki itu ada beberapa yang jenrenya agak ngebit gitu Walaupun tidak terlalu beat gitu Itu adalah tantangan buat saya Karena saya belum berhasil untuk membawakan lagu yang agak sedikit ngebit dengan baik Oh Coki itu ya Kanyin dikit dong biar aku saja dikit aja dikit Dikit aja dikit Dikit aja dikit Biar gak monotis Ya dikit Kehilangan dirimu Buatku sesaat Tak ingat bagaimana Caranya bahagia Ketika tak bersamaku Ketika tak bersamaku Ku mohon jangan rindu Ini berat Kamu takkan kuat Buat Biar Biar Aku Saja Tiga kawin Kalian isas Lu Banjalah Biar Buat Tiga kawin Biar Aku Leги Guam Gak ditutup di kota sih Gua cut Itu obrolan singkat Saya dengan Cassandra yang gak diduga-duga Karena menunggu pekerjaan yang lain Ponder 10 menit jadi kita isi dengan Vlog-vlogan